Intro Halo semua, semoga teman-teman sekalian diberi kesihatan selalu dimanapun kalian berada ya Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi left management keuangan nantikan yaitu interest rate and bond valuation Nah, sekarang kita masuk ke materinya Jadi, bond valuation itu apa? Nah, jadi bond valuation adalah sebuah konsep untuk menghitung nilai wajar dari sebuah bond atau yang kita kenal dengan obligasi Yang biasanya bond ini disimbolkan dengan B0 Nah, fungsi dari menghitung valuasi bond itu apa? Jadi, fungsinya adalah untuk membuat keputusan investasi Apakah bond tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak? Dan, dari menghitung valuasi bond ini, kita dapat memilih bond terbaik diantara pilihan-pilihan bond yang ada Berikutnya, kita harus mengetahui rumus dari bond valuation itu apa Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bond valuation itu, kita menghitung nilai wajar dari obligasi Yang menyatakan dengan B0 Jadi, B0 ini rumusnya adalah I dikali PVEFA ditambah par dikali PVEF Dimana, PVEFA ini adalah present value interest factor of annuity Dan PVEF adalah present value interest factor PVEFA dan PVEF ini kita jabarkan rumusnya Jadi, B0 sama dengan I dikali PVEFA kita jabarkan 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah RD pangkat N Lalu, dibagi RD ditambah par dikali 1 dibagi 1 tambah RD pangkat N Jadi, 1 bagi 1 tambah RD pangkat N itu adalah rumus dari PVEF Dimana, untuk B0 adalah value of bond atau nilai wajar dari obligasi I adalah annual interest rate atau bunga yang dibayarkan secara tahunan Nah, dalam soal obligasi ini Tidak semua dinyatakan dalam annual atau tahunan Bisa saja dinyatakan dalam semi-annual atau pembayaran 2 kali dalam setahun Dan qualsertif Atau pembayaran 4 kali dalam setahun Jika I tidak diketahui Maka, kita bisa mencarinya dengan rumus kupon Z dikali par Dimana par ini adalah nilai nominal dari obligasi tersebut Lalu, N adalah number of years to maturity Nah, years ini Seperti yang dilihat di merah hintan Nah, years itu tidak tergantung Pada pembayarannya itu Apa? Bisa annual, semi-annual, atau quarterly Misalkan semi-annual Berarti N-nya kita kali 2 Kalau quarterly, N-nya kita kali 4 Lalu, untuk Rb adalah Required to return on the bond Atau pengembalian yang diminta oleh investor terhadap obligasi tersebut Nah, berikutnya ada Diskon, premium, dan par Nah, istilah diskon, premium, dan par ini Ada dalam obligasi Dimana, jika nilai B0 atau nilai wajar obligasi Lebih kecil dibandingkan par atau nilai nominal obligasi Maka obligasi tersebut adalah Discount Atau discounted Sedangkan, jika B0 atau nilai wajar obligasi Lebih besar dibandingkan par atau nilai nominal obligasi Maka obligasi tersebut adalah premium Lalu, jika nilai B0 atau nilai wajarnya Sama dengan nilai nominal atau par Maka obligasi tersebut dinyatakan at par Nah, lalu, ketika RD atau required return Yang dibinta lebih besar dibanding kupon rate Maka, B0 akan lebih kecil Dari nilai pasat diskon Dan sebaliknya Ini sudah pasti ya Jadi, kalau misalnya RD yang diminta itu lebih kecil Dibanding kupon rate Maka, B0 akan lebih besar Dibanding nilai par Atau, jadinya premium Obligasinya Berikutnya, kita membahas tentang keputusan investasi Kalau sebelumnya, kita melihat apakah obligasi tersebut Premium, miscount, atau et par Bila dibandingkan antara B0 atau nilai wajar obligasi Dengan par, atau nilai nominal obligasi Nah, sekarang kita membandingkan antara B0 dengan MP Dimana MP adalah market price atau harga pasar obligasi Nah, jika B0 lebih kecil dari MP Maka, obligasi tersebut overvalued Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah don't buy Sedangkan apabila B0 lebih besar dari market price Maka, obligasi tersebut undervalued Dan keputusan yang dapat diambil adalah buy atau beli Nah, berikutnya ada istilah dalam obligasi Yaitu, yield to maturity Yield to maturity Atau bisa disingkat, YTM Adalah pengembalian atau return pada obligasi Jika obligasi tersebut dipegang sampai jadu tempo Seperti namanya, yield to maturity Jadi, yieldnya sampai maturity atau sampai jadu tempo Nah, yield to maturity ini Ada dibagi menjadi dua macam Yang pertama itu ada yield to maturity approximate Dimana rumusnya adalah I ditambah par Dikurang MV atau market value Dibagi N N ini adalah tahun Seperti yang tadi jelasan tadi Lalu dibagi par Ditambah market value Dibagi dua Berikutnya, jenis yang kedua adalah Yield to maturity interpolation Atau YTM interpolation Nah, YTM interpolation ini Rumusnya sedikit lebih sulit Dibandingkan rumus YTM approximate Namun untuk hasilnya Lebih akurat dibandingkan approximate Nah, untuk rumusnya adalah Rp1 ditambah Rp1 ditambah Buka kurung B01 dikurang market price Dibagi B01 dikurang B02 Dikali buka kurung Rp2 dikurang Rp1 Itu kurung Dimana untuk nilai Untuk angka dari B01 dan Rp1 Itu adalah Menggunakan Angka dari Yang sudah kita cari sebelumnya Lalu untuk B02 dan Rp2 itu Angkanya bagaimana Kita bisa lihat Di kotak kiri bawah Untuk mencari B02 dan Rp2 Maka digunakan rumus Sebagai berikut RD1 YTM RD2 B01 MP atau market price B02 Nah, saya rata di sini B01 Harus lebih besar Dibandingkan market price Dan market price Harus lebih besar Dibandingkan B02 Jadi Untuk B02 ini Nilainya harus lebih kecil Dibandingkan B01 Dan market price Nah XXX Yang ada Dibawahnya itu Adalah Nilai dari B01 Lalu Kita bisa lihat Di Kota kanan Yang bintang 1 Angka RD1 Dan XXX Atau B01 Adalah Menggunakan angka Dari keterangan di soal Dan B0 Yang sudah dikitang sebelumnya Seperti yang tadi Dijelaskan Lalu Untuk YY Itu adalah Nilai dari market price Dan ZZ Adalah Nilai Dari B02 Nah, kita lihat lagi Ke kotak sebelah kanan Kalau Angka B02 Dicarinya itu Dengan Menggunakan Rumus B0 Yang tadi kita Yang tadi saya sudah jelaskan Di awal Yang mendekati MP Namun Harus Lebih kecil Daripada MP Atau Nilai market price Dengan Caranya bagaimana Kita harus Menaikkan Atau Menurunkan RD RD yang sudah ada Jadi RD yang sudah ada Dari RD 1 Tersebut Kita harus Menaikkan Atau Menurunkan Sampai Hasil dari B02 itu Sesuai Atau Sesuai Dengan Syarat Yang ada B01 Lebih besar Daripada MP Lalu MP Lebih besar Daripada B02 Jadi Kita harus Naikkan Atau Turunkan RD nya Sampai B02 nya Sesuai Sesuai Syarat yang ada Mungkin Untuk Kalian Mungkin Agak sedikit Bingung Namun Di Lab Manajemen Kewangan Lanjutan Akan Dijelaskan Lebih rinci Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Youth Maturity Interplay Ini Berikutnya Kita masuk Ke Contoh Soal Diambil Dari Problem Satu Modul A micro Gap Industri Bond Has 10% Coupon rate And A 1000 Fast value Interest Is Patched Manually And Bond Has 20 Years To Maturity If If Investor Equip 12% What Is Bond Value Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Kalau Obligasi Ini Mempunyai Coupon rate Sebesar 10% Lalu Mempunyai Fast value Atau Par Atau Minimuminal Sebesar 1000 Dollar Lalu Untuk Bunganya Dibayarkan Secara Semi Annual Untuk Bondnya Mempunyai 20 years To Maturity Dan Untuk Returnnya Sebesar 12% Nah Jadi Disini Karena Interest Dibayarkan Secara Semi Annual Berarti Coupon rate Kita Bagi 2 10 Dibagi 2 Menjadi 5% Lalu Untuk Returnnya Kita Bagi 2 12 Dibagi 2 Menjadi 6% Dan Untuk Tahunnya Kita Kalikan 2 20 Dikali 2 Menjadi 40 Sedangkan Untuk Para Tetap 1000 Dan Untuk Interest Berarti Rumusnya Adalah Coupon rate Divali Par 5% Divali 1000 Sama Dengan 50 Berarti Sekarang Kita Bisa Mencari Nilai Dari Obligasinya Kita Tinggal Masukkan Saja Rumusnya Par Dikali 1 Dibagi 1 Tambah R N Ditambah I Dikali 1 Kurang 1 Dibagi 1 Tambah R Pangkat N Lalu Dibagi R Dikali Masukkan Par Nya 1000 Dikali 1 Dibagi 1 Tambah R 6% Pangkat N 40 Ditambah I Yang sudah Kita cari 50 Dikali 1 Dikurang 1 Dibagi 1 Ditambah R 6% Pangkat 40 Untuk N Lalu Dibagi R R 6% Tinggal Kalian Hitung Menggunakan Kalkuator Dapat Hasilnya 97 Ditambah 752 Lalu Tinggal Jumlah Berarti Untuk Nilai Dari Obligasinya Adalah 849 Dollar Demikian Penjelasan Saya Mengenai Interest Rate And Bond Valuation Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Apa Yang sudah Saya Sampaikan Dapat Berguna Bagi Kalian Terima Kasih Semua Yang sudah Naksikan Video Ini Sampai 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 Sampai